Di Bootcamp UI UX Week ke-8 Nah, pada week ke-8 ini kita akan belajar mengenai tahapan pada desain thinking yang terakhir yaitu bagian testing Nah, kalau gitu aku langsung masuk ke materinya aja ya Nah, ini ada beberapa outline materi yang akan kita pelajari hari ini tentang testing itu sendiri Yaitu apa sih itu testing, mengapa testing itu penting, metode-metode apa saja dalam testing Dan bagaimana sih cara untuk mengukur keberhasilan di dalam testing Nah, kalau gitu aku masuk ke materi yang pertama ya Apa sih testing itu? Nah, jadi seperti yang udah aku mention di awal tadi, testing itu sesuai dengan namanya Test yang berarti proses ini itu akan melakukan testing dari hasil desain yang kita buat Nah, tujuan dari testing itu apa sih? Sebenarnya tujuan utama dari testing ya pastinya kita ingin validasi dong Kayak kita pengen menguji nih langsung kepada user terhadap desain yang sudah kita buat nih Apakah user atau mungkin orang lain itu sudah bisa menggunakan desain yang kita buat ini dengan mudah atau belum Baik dari segi UI-nya mungkin tampilannya udah enak belum sih dilihat sama si user Atau mungkin dari segi UX Gimana sih dari flow-nya dari setiap user menggunakan satu fitur ke fitur lainnya Mereka tuh udah paham belum sih atau udah nyaman belum sih menggunakannya gitu Jadi, tujuan utama dari testing ya Tujuannya supaya itu gitu Kita validasi lagi desain yang udah kita buat Karena kan kita bukan user kita gitu Jadi, apa yang kita desain tuh pasti sifatnya bisa subjektif ke diri kita sendiri Dan juga hasil dari research yang sudah kita lakukan Kita tuh perlu melakukan testing agar hasil testing yang kita lakukan tuh Agar desain yang kita buat tuh gak bias dan juga subjektif Karena udah dapet pendapat langsung dari si user gitu Nah, terus aku mau jelasin lagi nih Kenapa sih testing itu penting Nah, kenapa sih testing itu penting Mungkin kalian bisa baca nih Perlu diingat kalau misalnya kita tuh bukan user Jadi, segala sesuatu yang sudah kita buat desainnya itu Perlu langsung diuji Untuk mengetahui desain dari segi UIUX dan juga perspektif user Agar tidak subjektif Seperti yang udah aku mention tadi kan Karena kita bukan user Jadi, kita perlu juga nih tau pendapat dari orang lain Mengenai desain yang udah kita buat Mereka tuh nyaman gak sih gunanya Tampilan dari desainnya kayak gimana sih Mereka udah oke belum sih Ada yang kurang gak sih menurut mereka Di bagaimananya Ya, jadi kita harus mengecek itu satu persatu Tentang desain yang kita buat Apakah sudah sesuai dengan ekspetasi mereka Atau belum Begitu Jadi, dengan melakukan testing juga Hasil desain yang kita buat tuh gak akan Gak akan Gak akan jelek lah Karena kita sudah melakukan Validasi gitu kepada user Sesuai dengan ekspetasi mereka gitu Nah, kalau misalnya kita gak melakukan testing Dan kita langsung publish nih Misalnya aplikasi atau website langsung kita live in Langsung kita minta developer buat ngerjanya Dan langsung live gitu Gak kita uji apapun Apa sih yang akan terjadi Kalau misalnya kita gak melakukan proses testing itu Nah, kalau misalnya kita gak melakukan proses testing itu Banyak banget kerugian yang akan kita alamin gitu Salah satunya Kalau misalnya setelah aplikasi di live Ternyata masih banyak banget nih Revisi atau mungkin perbaikan yang kita lakukan Mulai dari mungkin desainnya ini kurang sesuai dengan ekspetasi dari user Atau mungkin permintaan dari gak sesuai Karena banyak informasi yang kurang sesuai Lalu komponen desainnya juga berantakan Jadi ya, kalau misalnya kita gak testing Salah satu kerugian itu gitu Jadi banyak banget revisi yang perlu kita lakuin Yang kedua Fitur yang sudah kita buat Ternyata gak dibutuhin Nah, anggap lah misalnya Kalian bikin aplikasi buat menabung gitu Nah, kalian tuh bikin Fitur Misalnya kayak kalkulator Untuk menabung Nah, ternyata Setelah kalian riset Dan juga digunakan Kalian aplikasi yang sudah riset Seberapa minggu Kalian ngecek Ternyata fitur kalkulatornya Gak ada yang pake gitu Gak ada yang berfungsi Gak ada yang pake user Karena Kenapa? Kalian lihat kan Karena kebutuhan mereka Ternyata Udah bisa nih Mereka tuh biasanya pake kalkulator biasa aja Gak perlu pake kalkulator yang udah kalian sediain Nah, jadi ya Kalau misalnya ternyata kalian gak ngelakuin testing kan Percuma ya Sia-sia fitur yang udah developer buat Dan juga Kalian juga udah design Ternyata sia-sia gitu Gak ada yang pake Terus yang ketiga Buang-buang waktu dan juga tenaga Ya kenapa buang-buang waktu dan tenaga Ternyata ya Karena Gak sesuai gitu Gak sesuai dengan ekspetasi user Dan juga Ternyata fitur yang gak dipake Jadi ya pasti Buang-buang tenaga kalian doang dong Karena Ya kalian juga Udah lelah pikiran Udah lelah tenaga kalian Udah lelah Segala-galanya lah Tapi kalian Karena kalian gak melakukan testing itu Ya jadi ya Udah gitu Hancur semua Nah, dan yang terakhir Yang paling terakhir Usernya malah Tidak puas Dan memberikan review yang jelak Kepada produknya Nah, kalau misalnya kalian lihat Aplikasi nih Misalnya kayak di Misalnya mereka Udah gak puas nih Ah, apaan sih ini Aplikasi atau website jelek banget Udah lah Gue langsung kasih Review jelek aja deh Di Playstore atau Appstore Langsung kasih bisa yang satu Nah, itu kan Berbahaya juga ya Kalau misalnya Dilihat dari segi bisnisnya Makanya Kejadian sampai kayak gitu Jangan sampai terjadi gitu Maka dari itu Untuk menjaga semua hal-hal Buruk itu terjadi Kita tuh perlu melakukan testing Supaya Waktu Kita bisa menghemat waktu Menghemat tenaga Terus bisa mengurangi Resiko yang akan terjadi Di Pada saat aplikasi Allah Jadi kita bisa menghindari Semua hal itu Karena kita udah melakukan testing Sebelumnya Gitu Jadi Maka dari itu Melakukan testing itu Penting banget buat Sebelum disana Kita rilis ke publik Atau sebelum Kita kasih ke developer Buat ngerjainnya Gitu Nah Sekarang Aku mau ngejelasin nih Kayak Kalau misalnya kalian udah tau nih kan Pentingnya testing Dan juga Kenapa sih kita harus Melakukan testing Tapi Kalau misalnya melakukan testing Metodenya ada apa aja sih Nah Jadi Untuk metode Testing Yang akan aku jelasin Dua Yaitu ada Usability testing Dan juga E-B testing Sebenernya masih banyak banget Metode desain lain Yang bisa kalian temuin Contohnya kayak ada Card sorting Terus Heuristic evaluation Dan juga Masih banyak Tapi mungkin Yang paling penting Itu yang biasanya Buat pengguna Yang perlu pahami Itu dua ini Makanya aku mau jelasin Dua ini aja Yaitu Usability testing Dan juga E-B testing Kalau misalnya Kalian pengen eksplor Metode desain lain Mungkin boleh nanti Coba eksplor Di googling aja Sendiri Kira-kira Apa aja sih Metode desain Yang ada Yang sering digunain Gitu Gitu Kalau kita Langsung masuk Ke penjelasan Usability testing Yang pertama Nah Usability testing Usability testing Ini apa sih Ini kalian Udah tau juga Usability testing Jadi ya Kita ngetes Dari segi Usability nya Atau kegunaan Aplikasinya Kalau misalnya Dari pengertiannya Sendiri Usability testing Itu merupakan Sebuah metode Yang digunakan Untuk menguji Hasil desain Yang udah kita buat Kepada user Dengan menggunakan Skenario yang ingin Diuji Nah Kalau misalnya Kalian bingung Maksudnya apa sih Usability testing Kalian bisa lihat Di gambar Yang ada di kanan ini Kayak Kalian lihat Ada tiga orang Itu ada Fasilitator Ada peserta Dan juga ada Taksnya Nah Kalau misalnya kalian lihat Kalian kan pengen Pasti melakukan Testing Kalian pengen Menguji Disana Udah kalian buat Nah Caranya gimana Caranya pasti Kalian cari dong Cari orang Atau mungkin user Sesuai dengan kriteria Idealkan Seperti yang udah Dijelasin pada waktu Materi user persona Nah Kalian udah dapet kan User yang pengen Kalian interview Ngakuin testing Siapa Misalnya Anggaplah namanya Si Budi Nah si Budi Kalian udah kenal Sama Budi Dan pengen ngajakin testing Nah Setelah kalian dapet Si Budi Setelah kalian Udah dapet Udah dapet partisipannya Terus hal yang Kalian lakukan apa Kalian lakukan Ya kalian Bikin dulu Bikin Skenario testingnya Skenario testing Buat apa sih Skenario testing Itu yang pengen Kalian uji Contohnya Misalnya Kalian bikin Aplikasi buat Menabung tadi ya Nah Terus Kalian ada bikin Namanya itu Kalkulator Buat penabung Nah kalian coba Bikin aja nih Skenario Seperti masih Cara supaya Si Budi ini Nanti Menggunakan Si kalkulator Investasi ini Kalian bikin nih Skenaryonya Misalnya nanti Budi Tolong dong Kamu coba Hitung nih Kira-kira Total Yang ingin Kamu tabung Pada bulan Depan itu Berapa sih Nah itu Kurang lebih Kayak gitu Jadi ya Bikin testing itu Kita ibaratnya Bikin per skenario Nah mungkin Supaya lebih jelas Aku nanti Kasih contoh Real case nya juga Gimana sih Caranya Membuat 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 Skenario Usable testing ini Tapi aku mau jelasin dulu Ada beberapa tahapan nih Yang perlu Yang dilakuin Pada saat melakukan Usable testing Yang pertama Kalian itu perlu Memperkenalkan diri terlebih dahulu Jadi kan misalnya Oh ya mungkin Aku tadi agak kemis Ngejelasin lah Kalau misalnya pada saat testing ini Langkah baiknya Kalau misalnya kalian itu Ngajak meet Langsung one on one Ke pengusernya Mungkin dengan pakai Virtual meeting Kayak zoom Teams Atau mungkin Google meet gitu Yang bisa kalian lakuin Nah jadi Setelah kalian masukkan Kalian udah janjian nih Hari kapan dan waktu kapan Jadi setelah misalnya Kalian peserta udah masuk Kalian yang pertama Pasti memperkenalkan diri dulu Terus setelah kalian Kenalkan diri Kalian jelasin nih Kepada user Kenapa sih Kalian pengen testingnya Mulai dari aplikasi Yang kalian bikin tuh apa Dan juga Tujuan kalian pengen testing tuh Ngapain gitu Terus kalian jelasin juga nih Kayak skenario nanti Pada saat testing tuh Kalian perlu ngapain aja Usernya perlu ngapain aja Setelah Kalian udah ngejelasin semuanya Dan user udah paham Udah deh Kita Atau memperkenalkan diri dulu nih Supaya kita kan Lebih kenal gitu Karena kan pada saat Kalo misalnya Udah ngelakuin testing Tapi gak kenal sama user Nah kan Aneh juga ya Nah setelah-setelah Si user yang memperkenalkan diri Kita bagiin nih Link prototype Atau mungkin link design Yang pengen mereka coba Gitu Kalau misalnya Kalian masih bingung Tentang prototype apa Kalian bisa coba cek Di materi Di minggu sebelumnya Yang di bagian Tentang prototype Gitu Nah setelah Kalian share prototype nya Terus kalian minta deh Buat si usernya Buat share screen Supaya kita bisa ngeliat Taks-taksnya Gimana sih cara User ngelakuinnya Gitu Oke nanti Aku akan jelasin Pada saat Di real implementasinya Gimana gitu Nah terus setelah User udah share screen Udah deh Kita langsung Bacain Buat skenario pertamanya Dan kalau misalnya Udah selesai skenario pertama Udah deh Kita langsung lanjutin Skenario testing nya Hingga selesai Gitu Nah Next Nah Kalau misalnya Kalian juga Pengen melakukan Usability testing Jumlah user yang buat Ideal buat Kalian ngelakuin testing Itu sebenarnya jumlahnya Ada 5 Kenapa 5 Mungkin ini waktu itu Udah pernah dijelasin juga Pada saat materi Empathize ya Empathize Atau Define Udah dijelasin Kayak kenapa sih jumlahnya 5 Kayak aku coba jelasin lagi Dikit Kelima itu karena Ini berdasarkan dari Pengalaman aku pribadi Kalau misalnya Aku interview 5 Itu data yang udah aku dapetin Biasanya udah bener-bener cukup banget Gitu Kalau misalnya Kurang Kurang dari 5 Itu biasanya datanya kekurang Kurang gitu Kayak ya Datanya kita dapetin itu Kurang masih Kayak Beda-beda semua Jadi Ya kurang lah Kalau misalnya Kelebihan juga Misalnya Ya lebih 10 Atau mungkin 15 Itu biasanya Udah ketemu Untuk pattern-patter yang sama Jadi ya pasti Banyak datanya tuh Yang mirip-mirip Sedangkan kalau 5 tuh Angkanya udah ideal banget gitu Jadi ya Apa ya Kayak Udah cocok lah Mungkin buat kalian tuh Ngakuin user-nya ke 5 Karena 5 orang tuh kan Pasti punya pendapat yang beda-beda Gitu Nah setelah kalian ngelakuin Testing ke 5 orang itu Apa sih yang perlu kalian lakukan lagi Ketika kalian melakuin Use-by-testing Ketika Kalian ngelakuin Testing itu juga Ada beberapa hal yang perlu Kalian ingat Kalau misalnya aku Ada yang ingatkan Itu 4 hal ini Yang pertama Kalian tuh harus Ngejelasin skenario Dan tax yang perlu Dilakuin oleh sama user Seperti yang udah Aku mention tadi Kayak setelah mereka masuk Kita jelasin dulu dong Tujuan dari si testing ini Buat apa Dan juga Gimana sih Caranya mereka nanti Selama usability testing ini Mereka perlu ngapain aja Gitu Yang kedua Jangan Motong user ketika Mereka sedang berbicara Karena Ya udah Kalau misalnya mereka Testing kan Mereka biasanya Nggak ada kasih feedback Mereka bingung Dimana Dan juga Mereka ngejelasin Kayak kenapa mereka bingung Kalau misalnya mereka Lagi ngejelasin Kalian dengeran aja Jangan Dipotong Omongannya Karena Yang mereka kasih itu Berdapat mereka Jadi kita perlu dengerin dong Supaya kita bisa improve Di desain kita Karena Kalau misalnya user yang ganti Berarti bukan salah Di desain kita Desain kita Berarti masih agak rumit Bagi si user Terus yang ketiga Yang ketiga ya Buat Scanner yang pertanyaan Simple Dan tidak rumit Simple yang tidak rumit Maksudnya jangan Bertele-tele Langsung to the point aja Langsung to the point aja Tapi Tidak mengarahkan user Mungkin aku nanti Kasih contohnya Pas Pas ini aku Contohin pada saat Kasih study case Nah terus yang keempat Ketika scanner Yang udah selesai Udah deh Langsung lanjut ke Scanner berikutnya Gitu Nah mungkin Biar lebih jelasnya Aku coba Kasih contoh kali ya Dari usability testing Pernah aku lakuin sebelumnya Nah ini contoh Usability Dokumentasi Usability testing Yang biasa aku lakuin Ini Nah ini Kalau misalnya aku Biasanya bikin Dokumentasi yang kayak gini Kayak aku bikin Tujuannya dulu Tujuan aku ngelakuin testing Buat apa Terus tolak ukurnya Apa aja Keberhasilan Tolak ukurnya Maksudnya keberhasilan Dari testing itu apa Target party Sifatnya berapa Target party Sifatnya siapa Link prototype Prototype ini ya Link prototype nya gitu Yang bisa kalian gunain Terus Dokumentasi Dokumentasi ini Sifatnya opsional Tapi Aku saranin sih Lebih baik Pakai dokumentasi Karena kalau misalnya Kalian ngelakuin Ini sebelumnya testingnya sendiri Biasanya Kadang ada informasi Dari user yang suka Kita kemis gitu Jadi Kita perlu record Dan juga Gendalian lagi gitu Supaya informasi Yang kita dapetin Lebih clear Dan Gak ada yang kemis Gitu Nah Jadi Setelah Aku bikin ini Ini aku Masukin nama-nama pesertanya Disini Nama-nama si user Yang aku interview nya Gitu Nah ini Aku sebenarnya Juga bikin Introduction dulu nih Kayak Template Pertanyaan template Ketika mereka Ketika kita pengen Si usernya Udah masuk gitu Terus kita perkenalkan diri Nah biasanya Introduction Aku bikinnya Kayak gini Kayak Terima kasih Sebenarnya karena sudah bisa dia datang ke Testing Di hari ini Terus perkenalkan Tujuan kalian pengen ngapain Dan juga Testingnya Nanti ngapain aja Gitu Kalau misalnya udah semua Udah deh Tadi Kayak yang sebelumnya udah aku jelasin kan Minta mereka buat perkenalkan diri dulu Udah deh Kayak kita langsung Minta Terus minta mereka Share screen Minta mereka share Screen Prototype figma Yang udah kita share Dan juga Langsung masuk ke Scenario nya Nah Scenario nya itu aku bikin Yang kayak udah aku jelasin tadi Langsung to the point Eh Jangan langsung To the point Tapi Simple gitu Simple tapi gak rumit Gitu Tapi gak Langsung Direct user nya Buat langsung Menggunakan fitur itu Seperti yang udah aku mention Nah contohnya Ini aku bikin waktu Aplikasi buat Pemasanan hotel gitu Kita waktu ceritanya lagi Ngari design ticket.com Nah Aku bikin skenario kayak gini nih Kamu ingin berlibur ke Jakarta Dan menginap di hotel Sehingga kamu memutuskan Untuk mencari hotel Dengan aplikasi ticket.com Lalu karena Anda selama di Jakarta Nantinya Ingin pergi ke Dufan Maka dari itu Anda ingin mencari hotel Yang berada di area Ancol Jadi bikin skenario itu Kayak gini Kayak kita bercerita lah Bercerita Atau Kayak menunjukkan Sius waktu seolah-olah Dalam berada situasi Yang mereka tuh Harus membuat pilihan Gitu Jadi Jika membuat skenernya Ibaratnya Seakan-akan kalian Bikin cerita aja Jangan Tapi bikin ceritanya Yang simple Dan juga Nggak ribet Supaya lebih Dimengerti Sama user Gitu Nah Untuk menilai Usability testing ini sendiri Biasanya aku ada Nilai beberapa bagian nih Kalau misalnya kalian lihat disini Aku ada Catat nih Kayak dari Komentar verbalnya Ada apa aja Terus komentar verbalnya Misalnya kayak Ketika mereka Lagi nguji coba Prototype Prototype nya tuh Mereka ada ngomongin Ah kok Nggak bisa di klik ya Ini dimana ya Kok sulit ya Ditemuin Aduh kok ini nggak bisa ya Eh kok ini panjang banget ya Nah itu kayak Komentar verbal Itu ketika mereka Ketika mereka lagi Ngeklik sesuatu Terus mereka Coba Eh ternyata Nggak bisa nih Atau kayak mereka langsung Mengeluarkan kalimat spontan Kalimat spontan Kalimat spontan Itu bisa kalian catat Gitu Itu Kenapa sih kalian Bercatat itu Itu kayak Nunjukin nih Kayak ekspresi mereka Atau emosi mereka Ketika Menggunakan Prototype itu Kayak imasi Jadi ya Cukup penting lah Buat dicatat Gitu Selanjutnya Ada langkah Langkah yang dilakukan Langkah yang dilakukan Ya Apa gitu Kayak stepnya Contohnya Kayak Ini kan Contohnya kayak Dia mau pesan hotel nih Jadi ya Kita lihat ini dulu Kayak Misal dari halaman utama Atau home Terus sampai mereka bisa pesan hotel Gimana sih Caranya Itu kita catat Gitu Terus aku juga Ngitung nih Biasanya durasi penyelesaian Buat mereka Mengakuin Satu scanner itu Berapa lama sih Gitu Terus yang buat durasi ini Juga bisa jadi Salah satu Pengukur keberhasilan Testingnya Jadi Kayak Buat mereka Nyalasain satu scanner itu Mereka perlu Waktu berapa lama sih Lama gak Atau mungkin Cepat gak Jadi ya Perlu kita Cek gitu Durasi penyelesaiannya Berapa lama Gitu Terus yang Keempat Itu sukses atau enggak Ya pastikan Ketika melakukan testing Ada skenario Gimana User itu bisa sukses Dan juga Bisa gagal Gitu Nah jadi Ketika Mereka melakukan testing Kita bisa Tapi mereka Sukses atau enggak Gitu Terus yang terakhir Bisa kalian Bisa kalian Juga nih Notes Atau Cekatannya Cekatannya Ketika user Melakukan Scenario itu Ada yang mereka Bingungin gak Atau Mereka ada feedback Gak sih Buat Dari scanner Yang udah mereka Lakuin Gitu Ini contoh Scenario Beberapa Scenario Yang biasanya Aku lakuin Kayak Templatenya Jadi Di setiap Satu scanner Biasanya aku Udah masuk Ini Dari komentar Parbal Langkah yang Dilakukan Durasi penyelesaian Sukses atau Enggaknya Dan juga Catatan Atau mungkin Notes Feedback Dari user Ada apa aja Gitu Nah scanner Berikutnya Juga sama sih Jadi kayak Setelah aku Njelasin Satu scanner Yuk Udah langsung Lagi Lanjut Ke Scenario Berikutnya Gitu Oh iya Mungkin aku Lupa Message Juga Tadi Kalau Si user Udah Njelasin Satu scanner Yuk Kalian Minta nih Feedback Dari Si user Ketika Mereka Njelasin Scenario Itu Apa sih Perasaan Mereka Atau Gimana sih Pendapat Mereka Menjalankan Scenario Tadi Jadi Kalau Minta Ini Pendapat Gimana Gitu Nah Kalau Misalnya Udah Selesai Satu Scenario Lanjut Aja Selesai Selesai Berikutnya Kalau Misalnya Aku Bikin Ada Sekitar Tujuh Scenario Nah Karena Tujuh Scenario Udah Selesai Udah Kita Langsung Masuk Kepertanyaan Penutup Nah Yang pertama Biasanya Kita Kita Minta Kalau Secara Keseluruhan Dari Scenario Scenario Udah Mereka Coba Tadi Gimana Perasaan Mereka Setelah Menggunakan Menggunakan Aplikasi Aplikasinya Gitu Kita Minta Pendapat Mereka Feedback Secara Keseluruhan Kayak Gimana Sih Gitu Terus Biasanya Aku Juga Nanya Kamu Ada Ini Nggak Feedback Atau Mungkin Saran Ke Desain Yang Tadi Udah Mereka Coba Gitu Terus Setelah Itu Udah Yang Terakhir Biasanya Sebelum Menutup Pertanyaannya Aku Coba Tanyain Nih Kalau Misalnya Dari Range 1 Sampai 10 Mereka Kasih Desain Kita Nilainya Berapa Gitu Ini Tujuannya Buat Tau Supaya Mereka Bisa Nilai Juga Dari 1 Sampai 10 Mereka Kira Nilai Desain Berapa Ada Alasannya Kenapa Gitu Supaya Kita Bisa Nilai Dari Sisi User Kalau Mereka Kasih Nilai Metode Yang Bisa Kita Gunakan Buat Menghitung Tingkat Keberhasilan Desain Sudah Kita Buat Gitu Ini Contohnya Buat Usability Testing Gitu Memang Usability Testing Ini Kalau Misalnya Aku Sendiri Awal Belajari Usability Testing Itu Emang Harus Langsung Terjun Kelapangan Kita Harus Langsung Coba Langsung Interview Terus Baru Terasa Gitu Kalau Misalnya Aku Cuma Jelasin Kayak Gini Dan Kalian Cuma Dengeran Aja Itu Biasanya Cepet Lupa Dan Kalian Gak Kebayang Gimana Caranya Jadi Cara Aku Best Practice Buat Ngelakuin Usability Testing Harus Kalian Langsung Terjun Langsung Langsung Ngobrol Sama User Langsung Ngelakuin Testing Langsung Jadi Baru Terasa Skill Tentang Usability Testing Terus Karena Usability Testing Udah Lanjut Lagi Buat Ke Metode Testing Yang Berikutnya Yaitu Ada AB Testing Nah AB Testing AB Testing Ini Apa sih AB Testing Ini Merupakan Sebuah Metode Untuk Membandingkan Dua Desain Atau Lebih Nah Kalau Sesuai Dengan Namanya A A A B A A B Nah Jadi Udah Kebayang Kayakkan Ngebanding A Kembanding Barang A Sama Ngebanding B Gimana Yang penting Atau Gimana Yang Lebih Prefer Sama User Nah Kalau Misalnya Kalian Pengen Melakukan Epitesting Itu Sebenarnya Ada Beberapa Kondisi Tertentu Biasanya Kondisinya Itu Ada Tiga Ini Kayak Ketika Kamu Perlengguh Contesting Pastiin Kalau Tiga Kondisi Ini Terpenuhi Atau Salah Satu Di Antaranya Terpenuhi Jadi Yang Pertama Kalau Misalnya Kamu Punya Kamu Punya Dua Atau Lebih Desain Yang Berbeda Namun Kamu Bingung Mengimplementasikan Desain Yang Mana Terus Yang Kedua Dua Atau Lebih Desain Udah Kalian Buat Itu Kalian Punya Pros Cons Yang Sama Misalnya Desain A Lebih Eye Catching Dan Lebih Menarik Tapi Desain B Itu Dari Segi Tampilannya Lebih Enak Daripada Yang A Karena Yang A Belibet Misalnya Jadi Kalian Pastiin Ketika Kalian Membuat Pengen Membuat Buah Desain Berbeda Tentunya Juga Pros Dan Cons Masing Desain Itu Apa Jangan Membuat Desain Salah Salah Desain Memiliki Pros Yang Lebih Banyak Atau Mungkin Cons Lebih Banyak Itu Kan Gak Ideal Jadi Pastiin Semua Desain Yang Kalian Buat Punya Pros Dan Cons Yang Sama Gitu Gak Lebih Dan Gak Kurang Gitu Sama Yang Terakhir Desain Yang Pengen Kalian Membuat Mempengaruhi Conversion Rate Dari Customer Dan Juga Penting Banget Dari Segi Bisnis Nah Kalau Misalnya Kondisi Kayak Gitu Pasti Coba Bandingin Pengen Tahu Dari Segi User Mereka Lebih Prefer Yang Mana Supaya Kita Bisa Dapatin Pendapat Mereka Juga Dari Desain Yang Dibuat Ini Salah Satu Contoh E-B Testing Bisa Kalian Lihat Di Gambar Waktu Itu Aku Pengen Desain Sistem Daya Yang Kami Aku Bikin Badan Desain Yang Pertama Itu Aku Pakai Gambar Satu Lagi Aku Pakai Icon Nah Aku Terus Tanya Nih Ke User Kalau Misalnya Dari Mereka Sediri Lebih Prefer Yang Mana Dari Yang Atas K Yang Bawah Terus Waktu Aku Ada Nanya Sekitar Tiga Orang Tiga Orang Tiga Orang Terus Mereka Dua Diantara Lebih Prefer Yang Atas Menunjukkan Jadi Lebih Nangkap Oh Rekamen Digital Ternyata Kayak Gini Loh Maksudnya Formasi Digital Terus Dibandingkan Dengan Desain Yang Pertama Desain Yang Pertama Ini Kurang Eye Catching Karena Cuma Menampilkan Icon Doang Dan Kurang Jelas Kalau Dari Sisi User Masih Cara Melihat Jadi Mereka Lebih Berif Yang Pertama Ini Salah Contoh E-B Testing Sama Kalau Misalnya Untuk Melakukan E-B Testing Jumlah Usernya Itu Kanjil Ganjil Itu Maksudnya Sekitar Ya 3 5 7 Tapi Tidak Satu Juga Kenapa Ganjil Karena Kalau Misalnya Genap Itu Ada Kemungkinan Jumlah Voting Kalian Dapetin Antara Desain A Sama Desain B Itu B 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 Ganjil Supaya Desain Kalian Dapetin Itu Beda Minimal Paling Kecil 3 Atau Yang Seperti Sebelumnya Paling ideal 5 Jadi Kalian bisa Dapetin Perspektif Yang Sama Gitu Itu Salah Satu Contoh A B B B B B Nah Terakhir Aku Pengen Ngejelasin Gimana Sih Kan Tadi Kalian Udah Njelasin Lihat Nih Apa Kalau Dari Usability Testing Dan Ini Khususnya Buat Usability Testing Setelah User Mencoba Berbagai Scanner Yang Sudah Kita Bikin Sebelumnya Nah Kalau Misalnya Cara Mengukur Keberhasilan Desain Aku Ada Pakai Satu Metode Namanya Sistem Usability Scale Sistem Usability Scale Ini Apa Sistem Usability Scale Atau Mungkin Semi Discat Susus Merupakan Salah Satu Metode Yang Dilakukan Setelah Testing Dengan Tujuan Untuk Mengetahui Skor Keberhasilan Dari Desain Yang Sudah Dibuat Nah Biasanya Kita Kasih Sistem Usability Scale Ini Dibikin Dalam Untuk Google Form Atau Form Terus Kita Share Setelah User Setelah Kita Melakukan Usability Testing Jadi Kita Share Ke User Buat Mereka Ini Nilai Lagi Kalau Mereka Udah Kasih Nilai Secara Lisan Secara Kita Udah Dapat Dari Segi Data Dapat Data Kuantitatif Nya Juga Kalau Misalnya Pakai Kalau Misalnya Mereka Nilai Itu Berapa Nilai Yang Ideal Walaupun Tadi Udah Sepertinya Aku Mention Mereka Juga Udah Kasih Nilai Dari 1 Sampai 10 Berapa Nilainya Tapi Kalau Misalnya Mereka Isi Survey Biasanya Jawaban Mereka Akan Bisa Lebih Terlihat Mereka Bisa Bisa Gak Dari Segi Usability Dan Functionality Disana Udah Oke Belum Sih Mereka Menggunakannya Gitu Untuk SOSnya Ini Sebenernah Ada 10 Pertanyaan Template 10 Pertanyaan Template Itu Apa Aja Sih Kalian Bisa Lihat 10 Pertanyaan Template Itu Gambar Di Samping Ini Biar Lebih Jelas Aku Nanti Bisa Kasih Contoh Dari Versi Indonesia Itu Gimana Nah Dari SOS Sendiri Nanti Kita Bikin Informa Itu Kasih Range Dari 1 Sampai 5 Kayak Contoh Pertanyaan I think That I would Like To Use This System Frequently Nah Kalian Setuju Nggak Setuju Atau Nggak Setuju Dengan Pertanyaan Itu Terus Pertanyaan Kedua I Found The System Unnecessary Complex Nah Kalian Bisa Pilih Menurut Kalian Kalian Setuju Atau Nggak Setuju Gitu Dengan Stat Pendidikasi Gitu Sama Untuk Untuk Pertanyaan Dari Sos Sendiri Ada 10 Nah Kalau Misalnya Kita Pengen Mengetahui Dari Sos Yang Mereka Disini Berapa Skor Cara Untuk Melihat Penjalanan Sos Sos Punya Penjalanan Masing Masing Bisa Kalian Lihat Disini Kalau Skor Lebih Dari 80 Itu Excellent Good Itu 68 Sampai 80 Oke Itu 68 Pur Itu 51 Sampai 68 Dan Kalau Kurang Dari 51 Itu How Full Nah Gimana Cara Untuk Mengukur Penjalanan Dari Sos Indusiri Mungkin Aku Coba Kasih Contoh Dulu Kalau Misalnya Dari Pertanyaan Indonesia Gimana Nah Mungkin Ini Adalah Salah Satu Artikel Di Medium Yang Bisa Kalian Baca Juga Kalau Misalnya Kalian Pengen Latihan Atau Pengen Coba Nanti Study Case Atau Project Akhir Kalian Pengen Coba Pake Sos Nah Ini Bisa Kalian Coba Ini Ada 10 Pertanyaannya Kalau Misalnya Kalian Sos Ini Punya Pattern Pertanyaan Pertanyaannya Kalau Misalnya Pertanyaan Ganjil Fiturnya Lebih Ke Bersifat Yang Positif Sedangkan Pertanyaan Yang Gendal Lebih Ke Negatif Kalau Misalnya Kalian Perhati Pertanyaan Ganjil 1 3 5 Saya Pikir Akan Menggunakan Fitur Ini Saya Rasa Fitur Ini Mudah Digunakan Saya Menemukan Bahwa Terdapat Berbagai Macam Fitur Yang Terintegrasi Dengan Baik Dalam Sistem Nah Itu Kan Pertanyaan Lebih Kepositif Jadi Kalau Misalnya Yang Pertanyaannya Genap 2 4 6 Saya Merasa Fitur Ini Terlalu Rumit Dan Dapat Dibuat Lebih Sederhana Saya Pikir Saya Membutuhkan Bantuan Orang Lain Dari Orang Teknis Untuk Dapat Menggunakan Fitur Ini Saya Rasa Banyak Hal Yang Tidak Konsisten Terdapat Pada Fitur Ini Nah Kalian Lihatkan Pertanyaan Ganjil Lebih Positif Sedangkan Pertanyaan Yang Genap Lebih Ke Arah Negatif Jadi Ketika Mereka Ngisi Dari Skor 1 Sampai 5 Itu Harapannya Supaya Jawabannya Skor Bisa Dapat 100 Itu Pertanyaan Ganjil Mereka Isi 5 Semua Sedangkan Pertanyaan Genap Mereka Isi 1 Semua Gitu Nah Itu Cara Pertanyaan Tapi Buat Cara Ngitung Dapat Skor Ini Gimana Soalnya Kalau Misalnya Pertanyaan Lebih Strongly Agree Semua Kita Mudah Jadi Jumlah Jumlah Mereka Terus Kita Bagi 10 Terus Kali 100 Dapat Skor Sedangkan Ini Pertanyaan Ganjil Genap Gimana Cara Ngitung Nah Cara Untuk Ikut Aku Templatenya Aku Bisa Share Nah Templatenya Itu Misalkan Jadi Ini Pertanyaan Ganjil Jadi Kalau Bisa Pertanyaan Ganjil Caranya Kalian Aku Bikin Di Spreadsheet Ini Supaya Mudah Juga Supaya Karena Spreadsheet Ini Langsung Ngitung Rumus Jadi Sprachet Langsung Auto Ngitung Berapa Hasil Dari Testing Kita Lakukan Ini Nah Kalau Pertanyaan Ganjil Itu Karena Skor Yang Positif Jadi Kita Kurangin Satu Sedangkan Kalau Pertanyaan Genap Kita Lima Dikurang Dengan Hasil Yang Kita Dapetin Tadi Jadi Kalau Misal Pertanyaan Ganjil Atau Positif Itu Angka Yang Dapat Mereka Isi Di Skor Aslinya Kita Kurangin Sama Satu Sedangkan Untuk Pertanyaan Yang Genap Itu Lima Kita Kurangin Sama Jawaban Mereka Hasil Skor Aslin Mereka Berapa Gitu Gitu Nah Kalau Misal Sudah Sudah Dapat Kita Sudah Dapat Semua Kita Jumlahin Aja Semua Hasil Skor Ini Terus Kita Jumlahin Kira-kira Berapa Dapatnya Nah Dari Hasil Jumlah Ini Terus Kita Kalikan Sama Dua Setengah Kalau Sudah Dapat Skor Buat Masing User Dan Buat Kalkulas Semua Misalnya Tadi Ada Aku Kebetulan Ada interview 6 User Oke 6 User Dapat Kita Jumlahin Semua Skor Akhir Dapat Berapa Terus Kita Bagikan Sama Jumlah Responden Sudah Dapat Rata Setelah Bagikan Tadi Jumlah Dapat 86 Yang Artinya Ini Masuk Kedalam Kategori Excellent Itu Ini Salah Satu Teknik Buat Kita Menghitung Sos Itu Mungkin Kalau Misalnya Kalian Masih Bingung Gimana Kalkulas Aku Saran Coba Nanti Baca Ini Karena Penjelasan Dari Artikel Ini Sudah Lengkap Nanti Aku Akan Share Di Deskripsi Di Deskripsi Youtube Kalian Bisa Nanti Cek Di Deskripsinya Gitu Oke Sip Sudah Paling Buat Penjelasan Dari Testing Sebenarnya Hari Ini Buat Segitu Aja Mungkin Kalau Aku Bisa Simpulin Dikit Jadi Buat Testing Seri Testing Itu Penting Karena Kita Bukan User Dan Juga Untuk Menghindari Segala Hal Yang Tidak Enak Atau Tidak Memungkinkan Itu Terjadi Lebih Kita Testing Buat Menguji Supaya Desain Yang Kita Buat Atau Aplikasi Yang Nanti Akan Dirilis Lebih Siap Dan Lebih Enak Digunakan User Karena Kita Sudah Testing Sebelum Dan Juga Untuk Melakukan Desain Sendiri Ada Beberapa Metode Yaitu Usability Untuk Menghitung Cara Mengukur Keberhasilan Desain Kita Bisa Menggunakan Sistem Usability Scale Seperti Itu Mungkin Kesimpulan Buat Materi Testing Pada Tahapan Desain Thinking Terakhir Ini Kalau Misalkan Masih Ada Yang Bingung Atau Masih Ada Yang Bingung Nih Kurang Paham Bagian Testing Kalian Boleh Nanti Langsung Coba PC Ke Aku Di Julio Nama Aku Juga Ada Di Grup Kan Bisa PC Atau Mungkin Tag Aku Di Grup Atau Mungkin Di Discord Seperti Itu Oke Karena Penjelasan Dari Aku Sudah Selesai Jadi Sesi Buat Materi Week Kedelapan Sampai Sini Aja Buat Absensinya Bisa Scare Aja Dari QR Code Ini Atau Mungkin Kalian Bisa Konjungin Aja Ke Link Bit.ly Slash DSC KMG Strip UIux Strip Session 8 Seperti Itu Oke Sip Paling Terima Kasih Karena Udah Menonton Sampai Akhir Dan Semoga Bermanfaat Thank you Sampai Ketemu Di Minggu Berikutnya Sampai Sampai